Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nuralwala semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Saya Putri Anissa Azhara di sesi baca buku Nuralwala Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membaca buku sebuah novel filsafat yang berjudul Anak Rusa Mencari Tuhan, bab ke-6 dengan tema Petir Menyambar Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab ke-5 dengan tema Ibu Rusaku Mati mengisahkan bahwa Hai menyadari adanya perbedaan mendasar antara dirinya dengan hewan lain Hewan lain tidak menunjukkan buku yang mendalam, kesedihan, sebagaimana yang ia rasakan ketika Ibu Rusanya mati Ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dan emosi yang lebih kompleks pada manusia Hai pun memahami bahwa kematian adalah bagian dari siklus kehidupan dimana semua makhluk hidup akan mengalami hal yang sama yaitu kematian Kemudian Hai berupaya untuk membedah tubuh Ibu Rusa sebagai bentuk upaya pencarian jiwa Hal ini mencerminkan pencarian makna dalam kehidupan di luar keberadaan tubuh Hingga Hai memahami bahwa tubuh adalah kendaraan bagi jiwa dengan jiwa sebagai sumber kehidupan Baik langsung saja kita masuk pada bab 6 dengan tema Petir Menyambar Aku berjalan mengelilingi pulau ini dengan kesedihan mendalam yang ditambah oleh turunnya hujan, badai, guntur, dan petir Situasi ini pernah ku alami ketika petir dan guntur tak henti-hentinya menggelegar Cuaca hari ini persis seperti yang kurasakan begitu kehilangan Ibu Seakan-akan dunia telah berakhir Langit bagai retakan telur yang hendak meneteskan anak ayam Lagi-lagi tentakal petir menyambar laut seperti kaki laba-laba raksasa Aku menatap langit dan sejenak berfikir Barangkali cahaya surga bisa terlihat dari celah-celah petir itu Gemuruhnya seperti suara monster raksasa yang tengah menabuh genderang Yang tidak kelihatan Aku sangat sedih dan sekaligus takut Namun saat itu juga aku merasa kagum Atas betapa dahsyatnya kekuatan alam Aku melihat petir menghantam bumi lebih kencang dan menyambar semak-semak Muncullah sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya Cahaya berwarna merah jingga mengelilingi semak-semak Lalu membakarnya Aku mendekat dan menemukan api Aku terkejut melihatnya sambil bertanya-tanya kepada diri sendiri Benda apakah itu Aku bisa merasakan kehangatan dari situ Namun jika aku lebih dekat lagi Tubuhku tak sanggup menahan panasnya Api itu memancarkan cahaya seperti matahari Meskipun terlihat transparan Api itu perlahan-lahan sanggup melalap semak-semak Asapnya membumbung ke udara seperti hendak menjangkau langit Aku teringat pada jasad ibu sebelum dikubur Terlihat ada uap keluar dari jantungnya Tubuhnya tidak hanya sudah tak bernyawa Tapi juga berat dan dingin Sungguh memilukan melihatnya Semua yang pernah memberi kehangatan pada kehidupannya yang panjang Kini telah menghilang Bisa jadi sesuatu yang hilang dari tubuh ibu itu ada hubungannya dengan api Bukan api sebesar kilat ini Pikirku sambil memperhatikan api yang masih menyala Mungkin cuma percikannya Sesuatu seperti api yang memberi kehangatan pada tubuh Membuat jantung berdetak Dan memberikan kehidupan Sebuah ide tiba-tiba muncul Api itu begitu luar biasa dan aku ingin membawanya Aku mengambil sebilah batang yang tengah terbakar di bagian ujungnya Dan membawanya ke gua tempat ku tidur Aku kumpulkan ranting-ranting dan dedaunan kering lalu membakarnya Aku mencoba membakar benda-benda lain Dengan cara begini aku mengetahui bahwa ada beberapa benda Yang menghasilkan lebih banyak asap seperti benda basah Ada yang mengeluarkan bau busuk seperti rambutku Ada yang tidak terbakar sama sekali Seperti batu dan air Dan ada juga yang cocok untuk memberikan penerangan Ketika aku tidak melemparkan benda apapun ke dalam api Api itu mulai padam Itulah sebabnya aku selalu menaruh benda-benda yang mudah terbakar di dekatku Agar aku bisa membuat api tetap menyala Kebetulan aku menemukan beberapa batu yang mampu mengeluarkan api Jika aku adu satu sama lain dengan keras Aku menyebutnya batu api Sungguh penemuan hebat bagiku Karena aku seperti diberi kekuatan untuk membuat api seperti petir Apapun aku mau Aku bisa memberikan cahaya agar bisa melihat di kegelapan Dan memberi kehangatan di malam yang dingin Hewan liar pun akan merasa takut lalu menjaga jarak Aku mencoba berbagai macam hal Misalnya melemparkan ikan mati ke dalam api Ketika aromanya menguar Tiba-tiba aku merasa lapar Sejak ibuku mati aku tidak berselera makan Saat aku santap ikannya ternyata enak Sejak saat itu aku mulai memanggang hewan mati lainnya Lalu memakannya Mulailah aku berburu hewan Mungkin perburuan itu membuatku semakin kuat Sehingga aku merasa semakin bertenaga Mungkin dengan berburu Aku lebih mudah merelakan kepergian ibu Fakta bahwa aku juga dapat membunuh hewan Membuatku semakin bersemangat Hewan-hewan sudah biasa saling membunuh Kematian adalah bagian dari alam Begitulah caraku menerima kepergian ibu Suatu hari aku bertanya-tanya Pikiran apa yang sedang bekerja di dalam diriku Sesuatu di dalam diriku sedang sibuk berpikir Aku menyadari bahwa hal itu tidak dapat ditunjuk Atau disentuh dan jangan-jangan merupakan bagian dari jiwa Sesuatu yang membuat hewan tidak mati Melainkan hidup Berarti jiwa bukanlah tubuhku Karena tubuhku terdiri atas daging dan darah Tulang kulit, otak, pembuluh darah, kuku, rambut dan masih banyak organ lagi Bisa jadi otak merupakan tempat terjadinya berbagai macam pikiran Tapi jangan-jangan jiwa itu sama sekali berbeda dari organ-organ tubuh yang membentuk diriku Hal itu membuat diriku merasa bahwa aku ada Sudah lama aku curiga bahwa hewan-hewan tidak berpikir seperti diriku Banyak hal juga yang mereka rasakan Tapi tidak sama dengan diriku Memang tidak mudah melihat hal semacam itu dari tampak luar Tapi aku menyadari bahwa hewan tidak mempelajari banyak hal baru selama hidup mereka Semua yang mereka ketahui sekarang telah mereka ketahui sejak mereka lahir Sedangkan aku selalu mengamati dan mencoba memahami dunia Aku membuat pakaian dan tombak serta menyalakan api di gua tempat tinggalku Bisa jadi pemikiran hewan sangat sederhana Aku memikirkannya kembali sambil memandang api Hewan memiliki percikan jiwa seperti diriku karena mereka juga hidup Namun yang mereka miliki adalah jiwa kehewanan yang tidak dapat berpikir seperti jiwa manusia Jiwa di dalam diriku ini begitu istimewa sehingga aku ingin melakukan apapun bersamanya Jika jiwa itulah yang membedakanku dengan makhluk hidup lainnya Berarti jiwa adalah anugerah istimewa yang harus kuhargai Aku membayangkan jasad ibu rusaku yang membusuk Kemudian berpikir tentang jiwa Yang membuatku tak begitu memedulikan tubuh Aku masih ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan dan dunia Pertama-tama aku penasaran bagaimana peran jiwa sebagai kekuatan hidup Itulah sebabnya aku ingin mengetahui perbedaan organ-organ dalam dari tiap-tiap hewan Aku pun membedah hewan mati maupun hewan hidup untuk memeriksa isi perutnya Cara itulah yang membuatku mengetahui bahwa kekuatan hidup berasal dari jantung yang kemudian mengalir ke otak Dari otak kekuatan hidup mampu mengendalikan berbagai organ tubuh melalui jadingan saraf Mata menangkap tampilan gambar Telinga menangkap suara Serta berbagai organ memiliki fungsinya masing-masing Dan semuanya berpusat di otak Jiwa mempersatukan organ-organ tubuh yang berbeda Sekian baca buku kali ini Mengenai bab selanjutnya insya Allah akan kami bahas di next video Saya Putri Anissa Azhara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!